Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita penjakan kehadiran Allah SWT Karena atas pertengannya lah kita dapat bertatap muka dalam acara MPLS Siswa-siswi SMP Negeri 1 Purwakarta Tahun Ajaran 2020-2021 melalui Dari Selamat dan salam kita curahkan kepada Jujunan Nabi Besar Muhammad SAW Keluarga, beserta, sahabat dan kita sebagai umatnya yang senang di asal setia sampai akhir jaman Perkenalkan nama saya Novi Herdiati Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Kali ini saya akan memandu penyampaian materi tentang tata-tata berlalu lintas Narasumber kita kali ini Bapak Aitu Untung Joko Bagian di Mas Lantas dari Poles Purwakarta Tapi persiakan Bapak untuk menyampaikan masing-masing Terima kasih Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Puji syukur terhadap Allah SWT Pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, kelanjaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibikiran pula buat anak-anakku beserta MPLS, Masa Pemenangan Kelimpungan Sekolah, SMP Negeri 1 Purwakarta, walaupun kita hari ini belum bisa bertatap buka langsung melalui pembelajaran daring, mudah-mudahan silatur wakim ini dapat meningkatkan kerjasama dan pemahaman anak-anakku terhadap keselamatan pelaburitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelaburitas dan akutan jalan. Di situ dijelaskan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan akutan jalan, bahwa lalu lintas adalah gerak orang dan kendaraan di ruang lalu lintas. Sedangkan lalu lintas, lalu lintas jalan yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan atau barang yang berupa jalan maupun fasilitas pendukung. Kalau fasilitas pendukung ini berbagai macam, kalau adik-adik sendiri saya yakin sudah banyak yang paham, itu mungkin kalau adik-adik menggunakan jalan seperti halnya trotoar, rambur-rambur lalu lintas, zebra cross, marka dan sebagainya. Di sini perlu kesadaran dan perlu tanggung jawab bersama dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas. Dalam kehidupan masyarakat ada etika, ada kesopanan atau sopan santun. Etika berlalu lintas bisa diartikan bahwa tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan lalu lintas serta sopan santun terhadap sesama pemakai jalan. Ini penting sekali kata apa, disitu dijelaskan di pasal 105 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, dan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib yang pertama A atau A berbelaku tertib. Berbelaku tertib berarti baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya menggunakan dalam berkendara sepeda motor, menggunakan LMSNI, berkendara menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut. Contohnya penggunaan kenalkor, penggunaan lampu petunjuk arah, lampu syarat rem dan sebagainya, lampu utama. Dan sepion itu sebagai salah satu nanggara berkendara sepeda motor. Ini perlu sekali. Yang kedua, misalkan ada adik berjalan kaki, ini juga harus memutuhi aturan-aturan yang telah diketahkan. Misalkan, perjalan kaki wajib berjalan pada tempatnya, yaitu contohnya seperti trotoan. Kalau tidak ada trotoan, bagaimana Pak? Kalau tidak ada trotoan, berarti anak-anakku harus menggunakan lajur yang paling tepi. Nah, ini tujuannya untuk keselamatan. Dan lajur yang paling tepi ini juga, ada anak-anakku tidak boleh lebih dari dua orang harus tidak bergerombol seperti halnya. Mungkin setengah jalan digunakan semuanya gitu. Itu penting sekali bagi kita semuanya dalam hal menciptakan keselamatan dalam berlalu lintas. Ini yang kedua, sekarang yang kedua, hal-hal yang dapat berlaku yang tidak boleh dipercegah. Hal-hal yang dapat beritangi atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan lantukan jalan. Yang dapat menimbulkan keusahatan jalan. Contohnya, kebut-kebutan, parkir di sebarang tempat dan sebagainya, ini juga mengganggu keamanan dan keselamatan di dalam rakyat. Ini akibatnya, apabila kita tidak taat terhadap akuran yang telah ditetapkan, yang telah diatukan oleh undang-undang tersebut, terjadilah pelanggaran lalu lintas. Awalnya, dari pelanggaran lalu lintas yang akhirnya akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini sangat patah akibatnya, karena apa kecelakaan lalu lintas tersebut merubihkan banyak pihak. Data kecelakaan lalu lintas di tahun 2019. Nah, kita buka dulu ya buat adik-adik, biar paham bahwa di Purwakarta saja kita lihat di data 2019, 2019, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, 358 kecelakaan kejadian. Dan korban meninggal 154, luka berat 37, luka ringan 557, dengan kerugian materi sekitar 3,9 miliar, atau ya, 3,9 miliar rupiah. Di antara data tersebut, ternyata pada usia pelajar, masih ditemukan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban usia pelajar, yaitu 10 orang meninggal dunia, 4 luka berat, 5 luka ringan. Nah, di antara 10 orang ini di tahun 2019. Jangan sampai angka ini bertambah di tahun 2020, sehingga mengakibatkan generasi muda kita terhambat, atau mengalami cita-cita yang tidak akan tercapai tentang mengalami cita-cita. Itu mungkin sebagai gambaran awal tentang kestrik dan lalu lintas. Terima kasih atas penjelasannya. Berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan, ada pertanyaan yang akan saya mengeluarkan untuk Bapak. Tadi kan bahwa kecelakaan itu di tahun 2019 ada pelajar. Kita sudah, Bapak sudah memeluarkan aduran bahwa usia sekolah itu diralah untuk menggunakan kendaraan dan bahkan ancamannya tidak ada kelas. Tapi malah orang tua di perumahan, terutama ya perumahan saya ya, saya suka melihat bahwa katanya lumayan bu untuk disuruh beli cengek ke warung atau disuruh mantar adilnya sekolah. Nah, harus bagaimana diklasikannya? Dari sekolah sendiri, kita sudah mengajukan, menganjurkan ke orang tua. Tapi ternyata ada jawaban orang tua seperti itu. Bagaimana Pak, dari pihak polisi? Ya, ini bagus sekali. Jadi, pemerintah daerah Kabupaten Purwakata khususnya telah mengeluarkan perhubungan tentang larangan penggunaan kendaraan permotor bagi peserta didik terutama yang usianya masih di bawah umur dan perlu memiliki selanjutnya. Ini penting sekali. Nah, perlu perhubungan serta semua pihak. Dalam ini semuanya berperan. Ya, terlibat tidak hanya sekolah, orang tua juga sama. Orang tua, siswa itu sendiri. Nah, ini saling berkaitan. Memang kadang ada orang tua yang bahkan menyuruh seperti tadi itu. Sebenarnya menyuruh, jadi membiarkan. Ini juga fatal sekali. Jadi, pembiaran. Pembiaran sehingga kenapa anak-anak di bawah umur masih ada ditemukan berkendara menggunakan kendaraan permotor. Pertama, orang tua yang kita lihat sendiri. Ini perlu kesadaran. Kenapa menurut para ahli di usia, kenapa di aturan undang-undang tahun 29, tahun 20, undang tahun 22, tahun 29, tentang laluritas, tentang kutang jalan, dibatasi usia minimal 17 tahun. Kenapa? Kenapa berdasarkan kajian psikologis, usia tersebut diperkira atau dilihat sudah matang dalam hal psikologisnya. Sehingga aturan tersebut ditetapkan pada usia 17 tahun bisa memanjukan surat izin menghubungi. Ini berkaitan juga dengan tadi nanti faktor manusia. Sebagai penyebab korban kegerakan manusia, salah satunya belum terampil atau memang secara psikologisnya, emosionalnya belum stabil. Terima kasih Bapak atas papanan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga SMP Negeri 1 Purwakarta pada bulunya dan khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Kelas 7 yang sedang diikuti MPLS. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan dengan baik tata-tata yang ini dan sudah kita ketahui jadi semakin menghindari untuk menggunakan kendaraan di sekitar perlindungan. Anak-anakku sampai sebelum ditutup Bapak Soria, apa yang benar? Sebelum diakhiri ada satu pesan dari kami dari Santantas Poresprawakarta. Kami menghubung kepada khususnya pada ADD belajar peserta MPLS siswa SMP Negeri 1 Purwakarta kami menghimbau yang pertama jangan sekali-kali atau coba-coba dalam hal terutama berkendara karena kalian ya pasti usianya masih di bawah ke mur. Itu penting sekali karena apa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang seperti digambarkan tadi di ulas di depan menyebabkan minimal luka-luka luka-luka itu dari luka ringan sampai luka berat bahkan cacat semua hidup ini sangat fatal sekali jangan sampai cita-cita kalian tidak tercapai karena itu tadi. Dan ini menjadi program pemerintah dalam hal ini Korlantas Pobrik bahwa salah satunya tujuh jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi atensi penindakan yaitu pengendara dan penumpang pengendara pengendara di bawah umur nah ini pengendara di bawah umur salah satu tujuh poin yang menjadi atensi Korlantas Pori pengendara di bawah umur yang sangat penyumbang korban kecelakaan lintas itu aja mungkin sekali lagi selamat sebagai siswa baru di SMP Negeri 1 Kuruakata selamat belajar ya situasi sekarang sedang pandemi COVID-19 kami imbo kalau tidak penting sekali tetap di rumah kegiatan di luar rumah dan apabila terpaksa keluar rumah gunakan masker dan udah lupa sering cuci tangan dan dada jarak itu aja terima kasih selamat menempuh tahun ajaran baru 2020 2021 di SMP Negeri 1 Kuruakata Bila Taufik Wali Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik anak-anakku tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayudur untuk bahwa jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan rajin cuci tangan jaga pola makan usahakan tetap lakukan apapun di dalam rumah apabila harus keluar rumah jangan lupa menggunakan masker jangan lupa bawa handshide tancer sendiri apabila di topik Wali Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh